Halo Halo Gobi Lover Apa kabarmu hari ini pastinya sungguh sangat bahagia Karena United menang 5-0 Atas RB Leipzig di pertandingan Liga Champion Tadi malam Kita akan membahas 5 Asia di balik kemenangan besar United hari ini Dan juga 1 berita yang menyedihkan datang dari Old Grafford Oke kita simak saja langsung Check this out Kabar mengejutkan datang dari Kubu Main United Back barunya memainkan back kiri dari Brazil Alex Alex menyatakan positif COVID-19 Namun ia tidak menunjukkan gejala dan diperkirakan akan segera kembali beraksi Menurut keterangan manajer Ole Gunnar Solskjaer Tales yang tiba di Old Grafford dari Porto awal bulan ini Absen dalam pertandingan melawan Chelsea akhir pakan lalu Dan absen juga dari squad United dalam kemenangan 5-0 atas RB Leipzig Tales dinyatakan positif mengidap virus Corona Jadi sudah keluar selama beberapa hari Kata software kepada wartawan hari Rabu Tapi ia tidak ada gejala Jadi dia akan baik-baik saja Segera kembali untuk berlatih dan bertanding Mudah-mudahan saja Tales dapat segera tampil kembali Segera pulih Dan negatif dari virus COVID-19 Dan saya berhasil itu juga berterima kasih kepada para fans atas dukungan mereka Saya ingin mengatakan bahwa saya baik-baik saja Saya sedang di isolasi Dan segera saya akan kembali Dengan semua kekuatan saya Untuk membantu rekan satu ting saya Katanya di Instagram pribadinya Terima kasih telah menonton! Ada beberapa catatan yang merupakan rahasia United bisa tampil sangat bagus Dalam pertandingan melawan RB Leipzig hari Kamis ini hari tadi Yang pertama adalah Greenwood menambahkan opsi ledakan di depan Beberapa bulan terakhir ini bukanlah yang termudah bagi pemain muda Manchester United Mason Greenwood Pengenalannya tentang sepak bola profesional yang terhalang oleh kenaifan dan kontroversi usia remaja Telah diingatkan oleh Gunnar Sofjair Dan juga mendapat sorotan begitu besar dari media di Inggris Ketika seorang pemain muda naik begitu cepat Sepertinya ada banyak sorotan untuk kesalahan langkah mereka Tapi mungkin sementara itu menjadi semacam ujian untuk Greenwood di luar lapangan Pemuda berusia 19 tahun awal bulan ini Memiliki kenangan yang sangat mengesankan ketika dia beranjak dari Akademi United Dan memiliki musim pertama yang menakjubkan di Inggris Premier League Pada saat melawan Leipzig dia ditempatkan di posisi penyerang sayap kanan Dan dia langsung memberikan kesan pada permainan Di mana dia berkeliaran dari satu sisi ke sisi yang lain Lalu melakukan akselerasi terus menerus yang menimbulkan ketakutan Dari back-back lawan Ada banyak dimensi dalam permainannya Tapi mungkin kemampuan terbesarnya adalah menembak bola ke gawang Perdebatan tentang kaki mana yang terkuat saat ia menembak Adalah perpaduan yang langka antara kekuatan dan akurasi Jadi ketika Greenwood diberi satu peluang saja di babak pertama Dia mengambilnya dengan sempurna Diberikan asis oleh Pogma Setelah perbutan brilian di lapangan tengah oleh Fred Greenwood mengatur waktu larinya Dan melepaskan tembakan Rendah saja melintasi muka gawang Dan ke arah yang jauh Ini adalah sebuah jerakan yang setelah dialatih Berkali-kali selama latihan Berikutnya adalah Van De Beek menunjukkan kekuatan baru Pastinya ketika dia menandatangani kontrak senilai 35 juta pounds di awal musim panas ini Donny Van De Beek membayangkan sedikit lebih kehebatan daripada menjadi topik yang aneh dalam beberapa konferensi pers Ia menjadi penghangat di bangku cadangan Menjadi pelapis dari Bruno Fernandes Para pengagumnya protes mempertanyakan manajer oleh Gunnar Sokjer Dan setelah hanya beberapa minggu Dia dipertanyakan apakah tepat untuk belandang Belanda ini tergabung ke United Namun dari pertandingan semalam Dalam pandangan yang terjadi ketika dia diberi kesempatan Van De Beek dengan jelas menambahkan dimensi baru ke sisi permainan United Dia selalu dengan semangat penuh passion untuk berlari di antara garis pertahanan musuh Dia adalah pembawa bola alami dan pendorong dibalik serangan-serangan United Dia menggabungkan permainan rekan-rekannya dengan sangat rapih Sebuah keterampilan yang dimanfaatkan dengan baik Selama bertahun-tahun ia di Ayak Amsterdam Dengan adanya Fernandes di tim Rasanya sulit membayangkan bagaimana pasangan tersebut dapat bermain bersama tanpa meninggalkan kelemahan Tetapi Van De Beek jelas bukan merupakan alternatif Dia merupakan aset besar bagi United Dari pertandingan semalam Van De Beek juga membuktikan bahwa dia bisa bermain di bukan posisi favoritnya Berikutnya Upamecano membuktikan bakatnya yang luar biasa Meski kalah 5-0 dari United Beek tengah Dayot Upamecano Pemain yang tidak asing dengan Di mata penggemar Manchester United Seorang pemain yang mereka telah bidik dan rayu Meskipun akhirnya ditolak saat remaja Beek tengah yang gagal juga direbut oleh Bayer Múnich dari Red Bull Sejak itu meningkat menjadi beek tengah muda terbaik di dunia Upamecano adalah pria Francis yang pendiam dan sederhana Ia bermain sangat kontras dengan kepribadiannya Tanpa kompromi dan tegas dalam pertahanan Cekatan dan berani dengan bola di kakinya Terbukti dalam pertandingan semalam Ia secara teratur merangsap ke lini tengah Menyelinap dengan bola sekitar 30 yards ke lini depan Liverpool dan United terus dikaitkan dengan dirinya Dan meskipun terkadang ada resiko yang tidak perlu Harganya sangat tinggi Atau penilaiannya sangat-sangat tinggi Untuk pemain yang baru berusia 22 tahun Di pertandingan semalam memang dia membuat 2 kesalahan Yang akhirnya bisa membuat United mencetak gol Tapi Upamecano merupakan beek yang terbukti berkualitas Untuk memperkuat lini pertahanan United Pogba menemukan harmoni dalam formasi Perdebatan seputar posisi terbaik Paul Pogba terus berkecamuk Teka-teki yang tampaknya tidak terpecahkan Namun malam ini mungkin akhirnya manager South Jair Akhirnya menemukan jawaban Memainkan pola diamond di lini tengah Dengan Nemanja Matic menjaga kedalaman Lalu Fred di sisi kanan Dan Pogba di sisi kiri Akhirnya membuat pemain asal Perancis ini Menemukan ritme permainannya Kebebasan berekspresi tanpa kendala Dan tak terbatas Dimana supporter menuntut segalanya darinya sekaligus Dia yang membuat asis bagi gol pembuka Greenwood Dia berlari dengan baik dengan bola Dan menggunakan visinya untuk membuat lubang di pertahanan Lipsic Akan selalu ada lebih banyak permintaan baginya Dan sama sekali bukan tampilan yang menonjol darinya Tapi United tidak mampu untuk meninggalkan pemain dengan kualitas seperti dirinya Sebaliknya itu harus menjadi hubungan timbal balik Formula yang memungkinkan tim dan Pogba untuk berkembang Malam ini nampaknya merupakan langkah ke arah yang benar Terakhir adalah kekayaan Dan United dari bangku cadangan Ini adalah sesuatu yang sangat baik memiliki stop berkualitas di bangku cadangan Ketika United unggul satu gol Mereka mengontrol permainan Tapi bukannya tanpa rasa takut Sokjai merasa bahwa Lipsic bisa saja membalikan keadaan Sehingga ia terpaksa memasukkan Marcus Rashford dan Bruno Fernandes Dengan demikian taktik permainan United berubah Pasangan yang selalu diandalkan oleh Sokjai ini memiliki kombinasi dan efek menghancurkan Dan dibuktikan dengan gol kedua United saat Rashford berhasil keluar dari jebakan offside Pemain internasional Inggris itu melakukan sprint luar biasa Dan setelah dia masuk Ia sudah sangat terlalu cepat dan terampil Untuk pertahanan Lipsic yang sudah runtuh Kecepatannya dan kecerdasannya Memiliki dimensi tersendiri selama penampilannya yang singkat Permainan pemain oleh Sokjai benar-benar mengubah United sebagai sebuah tim Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diresponin oleh Lipsic Ketika pertandingan hampir usai Rashford akhirnya mencetak hat-trick pertamanya bagi United Sebelumnya dia sempat membuat peluang untuk mendapat hat-trick Ketika Anthony Martial dilanggar di kotak penalti Namun Rashford dengan rendah hati Memberikan penaltinya kepada Martial Yang akhirnya mencetak gol pertamanya bagi United di musim ini Hal itu membuat Sokjai bahkan tersenyum Dan tertawa-tawa kecil Karena sementara ini mungkin belum tentu menjadi awal dari babak yang baru Tapi kita harus menikmati malam-malam seperti ini Ujarnya Itulah dia rangkuman kemenangan United atas Lipsic Sehingga membuat mereka memimpin kelas main grup H Di babak penyisian grup Liga Champion Mursim ini Sampai jumpa besok dengan berita terupdate lainnya Glory Glory Man United Terakhir 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 Terima kasih.